Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 15 poin atau 0,31 persen ke level 4.878. Untuk mengetahui pergerakan IHSG sampai penutupan perdagangan sore ini, langsung saja kita bergabung dengan analis cipta dana sekuritis, Zabrina Raisa. Zabrina, kita ketahui di sesi kedua, indeks menguat lebih kuat lagi dibandingkan dengan sesi pertama sehingga akhirnya ditutup di zona hijau. Ada sentimen apa, Zabrina? Untuk beberapa sentimen yang bisa diperhatikan, nampaknya dari regional sendiri kemarin mayoritas penguatan dipimpin dari Dow Jones dan juga S&P 500 juga kemarin mengalami penguatan. Begitupun juga dengan bursa Asia sehingga nampaknya IHSG hari ini juga inline dan kondisi regional tersebut. Di samping itu brand oil kemarin ditutup kembali lagi mengalami penguatan yakni sekitar 3 persen kembali lagi ke level 50,7 US per barrel. Dan bisa diperhatikan dari dalam negeri sendiri dengan adanya sentimen bahwa nampaknya diprediksikan teks amnesty di akhir bulan ini juga akan segera rampung untuk rancangan undang-undang sehingga dimanfaatkan juga momen tersebut oleh investor menjadi salah satu katalis positif sehingga IHSG nampaknya setelah saat ini berasi berada di atas level 4.800 nampaknya IHSG sendiri akan berusaha menguji resisten terdekat yakni di kisaran 4.900. Apakah artinya besok indeks masih akan mengalami penguatan, Zabrina? Bagaimana prediksi Anda, termasuk juga prediksi untuk rupiah? Nampaknya hari esok indeks masih akan berusaha melanjutkan rebound seperti hari kemarin dan kita lihat juga untuk hari ini khususnya IHSG masih bertahan di zona positif terlebih bisa diperhatikan dari kesembilan sektor hari ini sektor construction yakni adikarya hari ini juga mengalami penguatan cukup signifikan. Ini terkait dengan new contracts yang mengalami penguatan kita lihat sepanjang bulan Mei 2016 kita lihat juga ini menjadi salah satu katalis positif untuk saham adikarya. Dan di samping itu juga dengan beberapa saham big caps yang kita lihat hari ini juga memimpin penguatan baik itu gudang garam, bank BNI dari financial sector sehingga nampaknya hari esok juga inline dengan kondisi IHSG yang kami perkirakan akan mengalami penguatan nampaknya saham-saham tersebut juga masih akan melanjutkan tren positif. Baik, terima kasih banyak Zabrina atas analisa Anda. Pemirsa demikian Zabrina Raisa, analis dari Cipta Dana Securities.